Hai Oh coso Kampang janjiwong manis yang tak among lames pas memang balenipeng telup apa twis pas ketawa nah dur kurmana enggak ngomong Kampung Amerika Kesak Supri ngomong pas nampian takas waras yo aku lagi ngomong ruangan gamelan ngomong-ngomong pengembangan seni gamelan Amerika terus-menerus selalu dikembang ngomong-ngomong pengembangan perwakilan ribu Indonesia ngomong Amerika lancaruh tokoh-tokoh gamelan kayak gini dulu ya tapi kadang-kadang yang tamu soko Indonesia contohnya kayak Mbak Penny Chandra Rini dosen yang pesidensi terkenal Indonesia bisa setahun ini ngasih kiri neneh jadi kayak dosen tamu fellowship ya sih saya sekolah Fulbright nah ini dia ya ngajar tanjo lu ngomong-ngomong kota kerjasama ambik grup-grup atau kolaborasi karo grup Amerika termasuk quartet kronos terkenalan ini manggungnya New York sampai pengen ngerti ya apa kiprai pas genderni peniki ditantai telur suaranya Penny Chandra Rini sing nembang madu suara nyeng semna penonton sing teko nang gedung Asia Society New York she really has this ability to transform a space into something really magical Penny dosen karawitan dan dokter Teko Institut Seni Indonesia Surakarta tampil bareng ambik kelompok musik gesek Kronos Quartet Singmarka Senang San Francisco nama Kronos Quartet yang telah melegenda legenda itu sekarang bisa terhubung dengan kebudayaan Indonesia terutama Jawa melalui Alhamdulillah melalui saya dan ini sangat saya syukuri Kanggoni David Harrington salah sisi pemain biola Kronos Quartet suaranya Penny dati tantangan gede ngga kelompok eh nali kau Penny ngirim komposisi musike David nyadari iki bakal ngasilnya sesuatu sing bedo PENI sing lagak ngelakoni program beasiswa residensi Fulbright tari lan teater Indonesia nang University of Richmond Ugo Virginia Commonwealth University nang Richmond Virginia pendidik DNE ingin ngelestarek no fungsi pesinden nang kalangan masyarakat Jowo lewat lirik lan artis yang ditembang no ketika saya bereksperimental saya tidak akan jauh darinya dan justru itu akan menjadi kekuatan dari akar itulah yang bisa dikembangkan itu menjadi semacam inilah Indonesia kontemporary vokal Indonesian version Keindahan musik tradisional sing ditampil no Penny nyengsem no pemerhati seni kaya Elena Moon Park One thing that I think is incredible about what Penny does is that she's so steeped in the tradition and able to reimagine it also not afraid to move it forward and I think in that way it stays alive Jereni Russell Cooper sing tau urip nang solo musike Penny kui universal mergo penjiwaan budoyo sing jeru landa di luar biasa naliko ditampil no bareng ambik Kronos Quartet Mbak Penny itu sangat unik karena dia komponis yang baik gamelan maupun yang barat atau boleh dikatakan yang klasik barat itu justru dia imajinasi yang baru yang lebih luas daripada luas tapi bukan berarti tidak dalam Ketika kita main Mataswara harapan saya adalah tidak hanya akan audiens kita berkata saya tidak pernah mendengar kuartet kronos saya tidak pernah mendengar kuartet kronos tapi sekarang yang saya ingin lakukan adalah saya ingin belajar lebih banyak tentang kerja Penny jadi bagi saya, itu akan menjadi sukses keberhasilan Penny ngusung musik tradisional Indonesia nang panggung donyo wismujudno impen wongtuwane guru landeknedewi Tekorizmen Virginia tim VOE Kronos Quartet Kronos Quartet Terima kasih Terima kasih